Halo teman-teman, kembali lagi di channel cari tahu, channel yang akan memberi tahu kamu apa yang mungkin belum kamu tahu. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih, apa yang anda ketahui tentang negara? Pastinya memiliki wilayah yang terdiri dari daratan dan perairan. Selain itu, negara selalu identik dengan cakupan wilayahnya yang luas. Tapi, tahukah kamu, bahwa ada beberapa negara di dunia ini yang memiliki luas wilayah kurang dari 400 km persegi, alias terkecil di dunia? Mau tahu, negara-negara apa saja itu? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Inilah 10 negara paling kecil di dunia. Malta Malta menempati posisi ke-10 sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 316 km persegi. Negara ini terletak di tengah Laut Mediterania. Sebagai sebuah pulau, Malta pernah diperintah berbagai macam etnis, dari mulai Romawi, Yunani, Arab, Sicilia, Perancis, Inggris, dan banyak lagi. Perekonomian Malta ditunjang dari beragam sektor, mulai dari pembuatan dan perbaikan kapal, keuangan, pariwisata, pertanian, perikanan, dan manufaktur. Diakui Uni Eropa pada 2004, Malta sekarang memiliki salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Maladewa Maladewa atau Maldip dikenal sebagai salah satu negara paling indah di dunia. Dengan pantai bak surga, lanskap perkotaan, resort, snorkeling, dan lainnya. Maladewa menempati posisi ke-9 sebagai negara terkecil di dunia. Luas wilayahnya hanya 298 km persegi dengan populasi sekitar 500 ribu jiwa. Negara ini terletak di samudera Hindia, antara Indonesia dan benua Afrika. Serta terdiri dari seribu lebih pulau, yang kurang dari sepertiganya dihuni oleh manusia. Selain itu, Maladewa juga mengklaim bahwa negaranya memiliki posisi dataran terendah di dunia dengan hanya 4 kaki di atas permukaan air laut. St. Kitts and Nevis St. Kitts and Nevis menempati posisi ke-8 dengan wilayah seluas 261 km persegi. Negara ini merupakan surga tropis yang terletak di timur laut Karibia dengan memiliki dua pulau. Produksi tebu merupakan industri yang dulu pernah terkenal bagi ekonomi negara ini sebelum digantikan dengan pariwisata. Wilayahnya dikelilingi terumbu karang dan sebagian besar penduduknya merupakan keturunan Afrika. Kepulauan Marshall Kepulauan Marshall menempati posisi ke-7 sebagai negara terkecil di dunia, dengan wilayah seluas 181 km persegi dan populasi sekitar 58 ribu jiwa. Terletak di dekat garis Katulistiwa, negara ini merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari seribu pulau. Amerika Serikat memberi bantuan untuk Kepulauan Marshall dengan mengontrol keamanan dan pertahanan negara tersebut, sambil menggunakannya sebagai pangkalan militer. Lichtenstein Lichtenstein menempati posisi ke-6 sebagai negara terkecil di dunia, dengan wilayah seluas 160 km persegi dan populasi sekitar 38 ribu sampai 39 ribu jiwa. Negara ini menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional, dan juga memiliki ciri khas pegunungan Alpen. Pariwisata merupakan kekuatan ekonomi utama dari Lichtenstein, selain itu juga terdapat perbankan asing yang dikenal dapat menjaga kerahasiaan kliennya. San Marino San Marino menempati posisi ke-5 sebagai negara terkecil di dunia, dengan wilayah seluas 61 km persegi, serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Letak San Marino terkurung oleh daratan di tengah Italia. Pariwisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. San Marino sudah ada sebelum zaman Renaissance dan merupakan sisa dari negara-kota yang memiliki pemerintahan sendiri di Italia. Tuvalu Tuvalu menempati posisi ke-4 sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudera Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk bermigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Dan negara ini hanya memiliki ketinggian 5 meter di atas permukaan laut. Nauru Nauru menempati posisi ke-3 dengan wilayah seluas 21 km persegi serta memiliki populasi sekitar 12.000 sampai 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudera Pasifik. Dari segi ekonomi, penambangan fosfat merupakan salah satu yang mendominasi pendapatan Nauru sejak abad ke-20. Monaco Monaco menempati posisi ke-2 sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 2,2 km persegi saja. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang laut Mediterania, di Riviera Perancis. Meski merupakan negara independen, Monaco sering diasumsikan sebagai bagian dari Perancis. Karena Monaco menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa resminya. Selain dikenal sebagai surga pajak untuk orang kaya, Monaco juga terkenal dengan pariwisatanya, kasino judi, pantai mewah, dan balapan mobil Grand Prix de Monaco. Vatikan Di posisi pertama negara terkecil dunia adalah negara Vatikan. Vatikan adalah negara bangsa terkecil di dunia, atau disebut pula negara-kota. Negara ini terbilang unik karena terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini sebenarnya menempati sekitar kurang dari 1 mil persegi atau hanya 0,44 km persegi. Populasinya hanya sekitar 900 hingga 1.000 orang. Negara ini merupakan rumah bagi tahta suci, yang merupakan nama lain dari pemerintahan gereja katolik Roma. Paus menjadi kepala administrasi, dan otoritasnya mencakup semua umat katolik di seluruh dunia. Itulah tadi, 10 negara paling kecil di dunia. Apabila ada kesalahan dalam video ini, kurang lengkapnya informasi atau salah dalam penyebutan nama, kami mohon maaf. Dan apabila ada perbedaan pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.